Oke, jadi kita sudah membuat gambar Maka berikutnya kita akan membuat Persamaan Oke, persamaan Nah, misalnya kita buat persamaan disini Persamaan itu adalah dengan equation Nah, misalnya persamaannya seperti di paper ini Kita cari, kita contoh Kita cari contoh persamaannya Di bawah ya, ada Nah, ini ya, ini persamaan satunya misalnya NS sama dengan, ya kita tuliskan saja NS sama dengan 120 kali F per P Nah, itu ada pecahan Pecahan dalam latex itu perintahnya FRAG Nah, kemudian apa? Pembilangnya 120 kali F 120 F Dibagi dengan P Nah, seperti itu P besar ya P besar Nah, sudah ini bisa langsung kita save Maka inilah persamaan Dan langsung ada persamaan indexnya 1 Nah, gitu ya Jadi, otomatis ini ya Tidak kita harus membuat kurung 1 Ini juga bisa dibuat label Nah, kita buat label Misalnya apa labelnya? Misalnya labelnya ini adalah persamaan Nama persamaannya apa disini? Synchronous rotation of the motor ya Misalnya ini ya Nah, segitu saja Nah, kita bisa membuat kalimat disini In equation Baru kemudian kita gunakan ref lagi Nah, baru kita ambil Synchronous rotation We describe the equation of Synchronous rotation Oke, nah seperti itu Nah, sehingga ini akan kelihatan persamaan 1 In equation 1 Jadi, kalau kita kompilasi lagi disini Maka kalimatnya Akan seperti ini In equation 1 We describe the equation Nah, ini kalau persamaan dia pakai kurung Maka berarti yang ini harusnya kita tambahkan kurung Nah, kita tambahkan kurung seperti ini Sehingga Kalau di kompilasi Maka disini In equation Dalam kurung 1 Sehingga kalau ini equationnya berubah jadi 2 Ini otomatis juga akan berubah jadi 2 Seperti itu ya Nah, sebagai contoh Kita buat aja persamaan lagi di atasnya Disini ya Kita copy paste aja yang tadi Kemudian kita buat persamaan Misalnya apa disini? Slip Nah, sama dengan ini ya Slip Sama dengan NS kurangi N Dibagi dengan NS Di kalikan 100 Jadi, ini adalah dalam bentuk persen Berarti kalau persennya kita mau tambahkan disini Mungkin begini dulu ya Yang persennya ada simbol khusus ya Labelnya kita berikan motor slip Coba kita rekompilasi lagi Ini akan menjadi persamaan 1 Yang tadi akan menjadi persamaan 2 Nah, sehingga yang tadi akan menjadi persamaan 2 Ini akan 1 Ini otomatis akan tetap mengikuti persamaan aslinya Yaitu 2 Sehingga dia berubah jadi 2 Terima kasih telah menonton!